assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak kulit tahu untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman disini saya menggunakan kulit tahu secukupnya nah disini saya hanya menggunakan beberapa lembar saja ya teman-teman untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau menggunakan seberapa banyak kemudian untuk isian ya teman-teman disini saya siapkan daging udang cincang secukupnya nah disini kurang lebih 3 genggam tangan ya teman-teman ini sudah saya cincang nah untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau menggunakan seberapa banyak kemudian disini saya siapkan untuk paha ayam cincang ya teman-teman nah disini saya menggunakan separuh paha ayam nah di ini sudah saya cincang seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan juga ya mau menggunakan seberapa banyak lalu tambahkan wortel secukupnya nah ini kurang lebih dua genggam tangan ya untuk wortel disini untuk wortel sudah saya potong-potong ya teman-teman saya potongnya dadu ya kecil-kecil nah seperti ini kemudian siapkan juga untuk daun bawang nah ini daun bawang sudah saya potong-potong disini saya menggunakan dua genggam juga ya teman-teman nah seperti ini saya potongnya kecil-kecil saja dan kemudian siapkan satu putih telur ini nanti saya hanya menggunakan putihnya saja ya teman-teman karena adonan tidak seberapa banyak di satu tempat siapkan wadah ya teman-teman lalu masukkan daging ayam yang sudah dicincang masukkan juga daging udang kemudian bumbu dengan setengah sindok teh garam disini kalau teman-teman merasa bumbunya kurang ya silahkan ditambah ya itu untuk garam satu sindok teh gula pasir seperempat sindok teh merica bubuk dua sindok teh tepung maizina kemudian diaduk rata kemudian tambahkan kurang lebih setengah sindok makan air jahe ini fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis di adonan kemudian masukkan wortel dan daun bawang diaduk rata dicampur ya lalu tambahkan kurang lebih satu sindok makan minyak goreng masukkan saja dan diaduk rata kemudian masukkan putih telur ya teman-teman nah satu putih telur saja kemudian diaduk rata lagi nah setelah diaduk rata ya teman-teman kemudian tambahkan sedikit bumbu ngoheng atau tepung itu ya bumbu lima rasa jangan terlalu banyak sedikit saja atau secimpit saja kemudian diaduk rata karena kalau terlalu banyak itu apa ya bau sangat menyengat ya teman-teman nah dan ini itu ya saya menjenjang dagingnya ya daging udang ataupun daging ayam saya sukanya tidak terlalu lembut nah bagi teman-teman disesuaikan saja ya nah ini setelah dibumbui diaduk rata setelah diaduk rata ya teman-teman diamkan kurang lebih 30 menit dulu kemudian bisa digulung ya biarkan bumbu meresap dan itu ya untuk bumbu disesuaikan saja ya mau dikasih bumbu apa kalau mengikuti resep saya ya bumbunya seperti ini nah diamkan 30 menit dulu ya teman-teman dan setelah 30 menit bumbu sudah meresap ya teman-teman kemudian eh siapkan kulit tahu ya taruh adonan di atas kulit tahu nah seperti ini lalu digulung nah seperti ini ya teman-teman ini jadinya seperti ini disini saya sengaja menggunakan kulit tahu yang agak tebal nah jadilah ngoheng kemudian taruh di satu biring nah ini teman-teman untuk adonan semuanya sudah jadi ya jadi 4 gulung kemudian kita siap untuk menyetimnya kemudian siapkan untuk penyetiman ya teman-teman siapkan air mendidih ya nah setelah air mendidih lalu buka nah seperti ini ya kemudian masukkan adonan yang sudah digulung nah kemudian tutup ya teman-teman dengan dikasih kain air tidak akan menitik ke itu ya ke bahan makanan kemudian setim kurang lebih 15 menit ya teman-teman dan gunakan api sedang 15 menit sudah teman-teman sekarang kecilkan api ya atau matikan api dan kemudian buka ya teman-teman nah ini jadinya seperti ini ya cantik banget kemudian langsung saja kita angkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman jadinya seperti ini ini sudah hangat-hangat kuku ya nanti kalau sudah dingin bisa ditempatkan ya bisa ditaruh di dalam kulkas yang untuk buat es itu ya teman-teman di freezer nah bisa diawetkan disana beberapa hari atau 1 bulan 2 bulan pun juga gak apa-apa nah ini itu ya teman-teman karena disini majikan saya mau makan ya teman-teman jadi tidak saya itu ya tidak saya goreng karena ini sudah disetim dan majikan tidak mau makan yang di goreng nah ini seperti ini saja bagi teman-teman yang mau di goreng ya juga silahkan bisa dimakan dengan saus sambal saus salad ataupun saus tomat itu juga tetap saja enak tapi ini nanti saya akan makan begini saja cara masak yang simple mudah yang jelas juga enak ya teman-teman untuk bahan tentunya juga mudah didapat terjangkau resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya rasa yang sedap ya teman-teman baunya saja sudah cukup lumayan harum nah untuk bumbu disesuaikan saja resep ini pastinya keluarga suka ya teman-teman karena resep ini selain untuk lauk makan nasi bisa untuk sarapan bisa juga untuk nyemil anak-anak pastinya juga suka banget karena tidak pedas silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati